Nah inilah Pilihan-pilihan steroid tadi teman-teman Pilihan steroid itu ada yang mild, moderate Potent, very potent Sama yang Very potent yang paling terakhir tadi Nah kalau yang mild Dia itu yang ada di Indonesia Yang ada di Indonesia itu cuma Hydrocortisone 0,1% Eh sorry, 0,1 Hydrocortisone 1% Sama yang 2,5% Cuma 2 itu yang ada di Indonesia Kalau misalnya ada yang lain Itu mungkin baru masuk juga teman-teman Tapi kalau teman-teman dinas di puskesmas Dinas di daerah teman-teman Corticosterid di puskesmas itu cuma ada yang Hydrocortisone 1% atau yang 2,5% Tergantung spoknya yang ada apa Kalau moderate Itu yang paling banyak ada itu adalah Betametason ya, Valerat Yang ini Kalau betason Butirat ini agak jarangnya Tapi yang pasti ada di seluruh Indonesia itu Adalah Betametason Valerat Lalu ada Flucinolon Flucinolon ini juga ada Tapi hanya beberapa kota saja Tapi kalau puskesmas Biasanya Betametason yang ada Oke berikutnya poten teman-teman ya Kalau yang poten tadi sama Betametason Valerat Tapi dia 0,1% Kalau yang moderate dia 0,025% Seperti itu Oke lalu Satu lagi apa ya Yang ada nih Nah ini Flucinolon Propionat ya Seperti itu Ini ada banyak di pasaran teman-teman ya Di seluruh Indonesia ada nih Flucinolon Propionat Berikutnya Veripoten teman-teman ya Veripoten ini adalah Colobetason nih Colobetason Propionat 0,05% ya Colobetasonnya ada banyak di seluruh Indonesia ya Nah Kadang ada Sediaan yang sudah Dibarengin dengan Antibakteri atau antifungal Seperti itu teman-teman ya Oke Paling sering sih Kalau saya ngeresepinnya itu ini Benoson N atau Benoson M teman-teman ya Kalau Benoson N dia Betametason dengan Neomisin Kalau M berarti dia dengan Miconrasol ya Seperti itu Tapi itu merek teman-teman ya Ada banyak sekali merek-mereknya Nanti teman-teman sesuaikan C di tempat kerja ya Seperti itu Nah Kalau teman-teman nanti OC teman-teman ya Teman-teman butuh steroid Sama butuh Antibiotik ya Jangan ngeresepin merek Teman-teman ya Ngeresepinnya satu-satu Jadi R Garis miring Betametason Valerat Seperti itu ya Berapa kali sehari Terus satu lagi Di bawah R Gentamicin Krim Seperti itu ya Kalau teman-teman bisa bikin resep yang digabung Bisa teman-teman ya Seperti itu Oke Ada yang ingin tanyakan sampai sini Oke Oh ya saya kelupaan nih teman-teman ya Oke Enderodermatitis ini Dia Tertahul sananya Harus pakai steroid yang poten Yang veripoten teman-teman ya Steroid yang veripoten Ya veripoten tadi adalah Cobletasol teman-teman ya Seperti itu Karena kalau kamu mau pakai Betametason Tidak terasa ya Harus pakai veripoten Ada yang ingin tanyakan Gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke contoh soal ya Menangkah terapi paling sesuai Pada kasus di atas ya Oke ini obat-obat steroid semua ya Berarti kita harus bencang Membedakan dia potensinya Potensinya yang ringan Sedang atau berat Seorang perempuan Berusia 50 tahun Datang ke dokter kulit Dengan keluhan bercak Kehitaman yang menebal Di punggung kaki kanan Ingat area berdireksinya Di punggung kaki kanan ya Keluhan dirasakan sangat gatal Terutama saat pasien sedang stres Memang saat pasien saat ini Sedang stres karena Baru ditinggal oleh suaminya Pada pemisahan di regio Dorsal Pek di Sinistra Didapatkan mikonifikasi Plakat irreguler Dan ditutupi Sebagian sukama halus ya Ini adalah Neurodermatitis Atau namanya LSK ya Oke sesuai Saya jelasin barusan Kalau Neurodermatitis Contoh LSK Kita harus pakai steroid Yang veripoten Teman-teman ya Disini yang veripoten Cuma satu teman-teman ya Klobetasol ya Jadi jawabannya adalah Klobetasol Ada yang ditanyakan sampai sini Oke triamsi nolon ini Dia sedang Teman-teman ya Oke Klobetasol lemah Kita misalnya dia sedang Nggak ada yang ditanyakan Oke kalau nggak ada Kita masuk ke Dermatitis infeksi Teman-teman ya Oke kalau infeksi Kita kalau nggak ya Bakteri Jamur Parasit Teman-teman ya Kita bahas yang bakteri Terlebih dahulu ya Oke kalau bakteri Kita pertama bahas Pioderma Habis itu kita bahas Mikobakterium Sama koline bakterium Pioderma Teman-teman ya Pioderma ini Sebenarnya Suatu diagnosis Teman-teman ya Tapi kalau UKMPPD Kalau OC ya Teman-teman jangan Diagnosisnya Pioderma ya Teman-teman Diagnosisnya sesuai Jadi Anak-anak Pioderma ini ya Atau Imbetigo Ektima Erysipela Saluditis Atau apa ya Seperti itu Tapi kalau nanti Teman-teman sudah kerja Teman-teman boleh Diagnosis Pioderma ya Oke Nah Pioderma ini Ada banyak bentuknya ya Ada Imbetigo Kustosa Dan lain-lain Yang teman-teman Perlu ingat tuh ini Penyebab bakteri Penyebabnya apa ya Karena ini sering banget Ditanya oleh UKMPPD Dan sering banget Kita jawabnya ketuker ya Pertama Streptococcus Beta hemolyticus Teman-teman ya Kalau saya ingatnya gini Streptococcus Teman-teman ya Ada K-nya Streptococcus Berarti Imbetigo Kustosa ya K K Berikutnya Ektima K lagi Lalu Erysipela Salah selulitis Teman-teman ya Itu masuk ke Streptococcus Beta hemolyticus Cuma 4 ini Yang masuk ke Streptococcus ya Sisanya Staphylococcus Jadi teman-teman Ngapalin aja Streptococcus Kalau Staphylococcus Ada L-nya ini Staphylococcus Berarti Bula Empetigo Bulosa Ya Voliculitis Wurunkle Karbunkle Hidonisipuratif Teman-teman ya Staphylococcus Scandosindrom Itu punyanya Staphylococcus Aureus Jadi jangan ketuker ya Ini sering banget Tanya eduk MPD Terus kita ketuker Semua jenis Pioderma Teman-teman ya Tata rasanya sama Teman-teman ya Yaitu dengan Antibiotik topikal Teman-teman bisa Pilih Mupirosin 2% Asafulsidat 2% Basitrasin Atau Neomisin Teman-teman ya Yang paling banyak itu adalah Mupirosin ini ya Kalau nggak Mupirosin nggak ada Asafulsidat Biasanya ada Oke Sistemiknya Boleh dikasih Amoxicilin 3x500 Atau kalau dia alergi Kita bisa berikan Erythromisin 4x500 Begitu Oke Kalau amoxiclov ini Pada daerah-daerah Yang resisten Teman-teman ya Bila Jakarta Sudah resisten Amoxicilin Oke Anda ingin tanyakan Sampai sini Tata laksananya Oke Nggak ada Kalau nggak ada Kita masuk ke bentuk yang pertama Yaitu Impetigo Teman-teman ya Impetigo ini ada Krustosa sama Bulosa tadi ya Kalau Krustosa Dia kata kunci ini Honey Colored Crush ya Paling sering di daerah sini Teman-teman ya Di radia labialis Tapi apakah bisa muncul di daerah lain Jawabannya bisa Teman-teman ya Jadi predileksi itu adalah Lokasi paling sering ya Oke Pada kenyataannya Nanti saat kamu kerja Nggak semua pasien ketemunya Di sini Teman-teman ya Ini bisa di tempat lain Intinya dia Honey Colored Crush Teman-teman Jadi krustosa Kuning Seperti madu Oke Kalau dia stabilokokus Kalau dia bulosa Dia punya stabilokokus Dan dia ada bula ya Sesuai namanya Oke Predileksinya memang Ketia dada dan punggung ya Tapi dia predileksinya Bisa di tempat lain juga Bahkan dia predileksinya Bisa di sekitar mulut Seperti ini Teman-teman ya Oke Berikutnya Ektima Teman-teman ya Ektima ini dia Krustosa tebal Dengan dasar ulkus ya Namanya Ulkus superficial ya Ulkus superficial Atau namanya Ulkus nekrotikan Seperti itu ya Dia predileksinya Paling sering ditungkai bawah ya Biasanya teman-teman Kalau lihat Bocah-bocah Suka main di lapangan Seperti itu ya Coba teman-teman lihat kakinya Dia pasti kayak ada item-item Apa itu namanya Kropeng-kropeng Seperti ini ya Itu adalah Ektima Berikutnya Volikulitis Teman-teman Volikulitis ini dia Follicle Karena dia follicle Berarti dia harus ada Di daerah rambutnya ya Seperti itu Kalau volikulitis Dia hanya Inflamasi saja Teman-teman ya Seperti itu Tapi kalau Follicle Teman-teman ya Dia sudah sampai ke Nananana ya Seperti itu Dia sudah sampai ke Pustular plug Kalau volikulitis Dia hanya merah-merah saja Kalau dia Karbunkel Dia matanya Ada lebih dari satu Teman-teman ya Jadi kalau kamu Lihat ada bisul nih Bisul matanya Satu Seperti itu ya Itu frunkel Teman-teman ya Bukan karbunkel Kalau karbunkel itu Matanya harus ada banyak Oke Lalu Ini ya Sudah dibahas Berikutnya Eri Cpelas Teman-teman ya Eri Cpelas Ini dia Supervisial Infeksinya ya Kalau selulitis Dia lebih dalam Oke Logikanya seperti Kamu melihat kolam Teman-teman ya Kalau kamu melihat kolam Semakin dangkal kolamnya Ubin-ubinnya Akan semakin jelas Terlihat teman-teman ya Jadi dia batasnya Akan semakin jelas Terlihat Oke Kalau selulitis Dia dalam Kolamnya dalam ya Jadi kita batasnya Nggak jelas terlihatnya Nih Ini kalau kamu Rabah Teliti teman-teman ya Kamu Rabah Teliti banget Kamu kayak Ngerasa kayak ada Peninggiannya Seperti itu Oke Kalau berikutnya Plegmon teman-teman ya Plegmon ini bentuk Khususus jadi Selulitis Tapi bedanya Kalau plegmon Dia ada port diantrinya Dia ada lukanya Seperti itu Jadi ada luka Terus Jaerah sekitarnya merah Itu plegmon namanya Lalu paronychia Paronychia itu Pioderma Di sekitar kuku Teman-teman Karena dia infeksi Seperti itu Oke Kita telah laksana Kalau paronychia Intinya harus dicabut Teman-teman ya Kalau kamu ragu Nyabutnya Kamu obati dulu Nanti saat dia sudah tenang Baru kamu cabut ya Seperti itu Oke ada yang ingin tanyakan Sampai sini Gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke kelainan Kelanjar apokrin Teman-teman ya Itu adalah Hidratinitis supurativa Teman-teman ya Karena apokrin ini Paling banyak di ketiak Dia lokasi prediksi Di ketiak ya Seperti itu Dia Jadi kasihnya adalah Bau badan Seperti itu ya Jadi Bau badan itu Atau namanya adalah Bidratinitis supuratif Teman-teman ya Jadi ketiaknya Banyak luka Oke Treatmennya Pertama jaga hijin ya Gak usah pakai Obat-obatan Apa itu namanya Obat-obatan ketiak Yang roll-roll itu Teman-teman ya Gak usah ya Yang penting jaga hijin Jaga kebersihan ya Seperti itu Dan mandi teratur Oke ya Berikutnya Bentuk parah Dari pioderma Itu adalah Stapilococcal Scardous skin syndrome Teman-teman ya Beda Indangan SJS Gimana dok ya Kan dia sama-sama Melupas nih kulitnya Kalau Stapiloccal Scardous skin syndrome Dia tidak Kena mukosa ya Tidak kena mukosa Jadi konjuntifanya Masih normal Mukosa bibirnya Juga masih normal Seperti itu Dia hanya murni Di bagian epidermis ya Oke Ada yang ditanyakan Sama sini Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke erythrasma Erythrasma ini Penyebabnya adalah Korine bakteria Minus citinum Nah jangan ketuker Beran erycepelas Teman-teman ya Karena nama-namanya Sama-sama ery Seperti itu Nanti kita ketuker Padahal itu beda jauh Seperti itu Kan sayang Kita kurang satu poin Jadi khasnya Kalau erythrasma ini Dia di daerah lipatan Teman-teman ya Area lipatan Dan dia Pemeriksaan yang khas Adalah woodlandnya Jadi dari woodlandnya Dia ada Koran red Seperti itu Warna merah Jadi kalau teman-teman Lihat di soal Ada kata-kata Koran red Teman-teman Langsung jawab aja Erythrasma ya Gak usah ragu-ragu lagi Tata laksananya Kita harus pakai Erythromisin Teman-teman ya Berikutnya Morbus Hansen Teman-teman ya Oke Morbus Hansen ini Dia menyebabnya adalah Mycobacterium lepra ya Atau kusta Nama lainnya Kalau teman-teman edukasi Pasien jangan bilang Kena kusta ya Bilang kena MH ya Morbus Hansen Oke Lalu Dia ada Tandanya kardinalnya ya Dia minimal Ada satu tanda kardinal Yaitu Bercak kulit Hipopigmentasi Atau erythme Atau hiperpigmentasi Yang mati rasa Teman-teman ya Lalu ada Penebalan saraf tepi Dan ditemukan BTA Dari kulit Cuping telinga Kanan-kiri ya Dan relaksinya aktif Minimal satu aja Sudah bisa tegak ya Nah Kita kalau di UKMPD Kita membedakannya PB atau MB Teman-teman ya Oke Kalau PB Pau si basiler Dia jumlahnya Satu sampai lima ya Kalau MB Dia lebih dari lima Dan dia Kalau PB Dia keterlibatannya Satu saraf Dan BTA Negatif Kalau MB Dia lebih dari satu saraf Dan BTA Dia positif Ya seperti itu Pemeriksaan Baterioskopinya Dengan pewarnaan G.L. Nelson Teman-teman ya Dengan ketemu Bakteri tahan asam Dok Goal standardnya apa ya Goal standardnya Yaitu dengan Kultur Teman-teman ya Dok Berarti Harus di kultur ya Nah Jawabannya ini Agak ngecoh Dia kelasannya memang kultur Tapi hasil kulturnya Bukan ada Teman-teman ya Hasil kulturnya negatif Kenapa Dia hasil kulturnya negatif Dengan BTA positif Ya Setelah lagi Kalau kulturnya negatif BTA positif Ini berarti dia Pasti Pasti Minkobacterium lepra Ya Karena Minkobacterium lepra Sampai saat ini Gak bisa dikultur Teman-teman ya Gak tahu kenapa Seperti itu Yang bisa dikultur itu adalah Minkobacterium tuberculosis Teman-teman ya Tuberculosa Jadi kalau kulturnya tumbuh Itu berarti dia Tibikutis Teman-teman ya Bukan lepra ya Seperti itu Kalau lepra Kulturnya negatif BTA positif Lalu ini Indeks bateriologi ya Kapan dikatakan plus 1 Kapan dikatakan plus 2 Dan sekian Kalau plus 1 Dia 1 sampai 10 BTA Dalam 1 lapangan pandang Plus 2 1 sampai 10 BTA Dalam 10 lapangan pandang Kalau plus 3 1 sampai 10 Dalam 1 lapangan pandang Plus 4 11 sampai 100 Berikutnya 100 sampai 1000 Kalau 6 Jadi tidak ter 1000 Nah Jadi indeks morfologinya ini Kamu hitung nih Kalau indeks morfologinya Sama dengan jumlah solid Jumlah solid itu Maksudnya jumlah yang utuh Teman-teman ya Jumlah BTA yang utuh Per jumlah solid plus non-solid Itu indeks morfologi Karena bisa jadi Dikasih obat Tapi dia Bakterinya gak hilang Tapi bakterinya mati Tapi debris-debrisnya masih ada Seperti itu Yang kita harus cari adalah Indeks morfologinya harus menurun Teman-teman Yang gak boleh naik Nah sekarang pengobatannya ya Pengobatannya ini diingat teman-teman ya Karena pasti ditanya nih Obat-obatannya Kita bedakan dia MB atau PB Teman-teman ya Kalau dia multibasiler Ada 3 obat Dapson Rifamfisid Glofasimin ya Nih Dapsonnya 100 mg per hari Jadi diminumnya setiap hari Rifamfisid Dia 600 mg Per bulan Jadi cuma sekali di hari pertama Kalau glofasimin Dia ada yang setiap hari Yaitu adalah 50 mg Yang di 1 bulan awal Di hari pertama Itu adalah 300 mg Seperti itu Jadi glofasiminnya ada diminum yang hari pertama Sama diminum rutin Tapi yang pasti diminum rutin Ada Dapson ya Kalau pausi basiler Dia Dapsonnya 100 mg per hari Dan Rifamfisid 600 mg per bulan Jadi dia gak pakai glofasimin Seperti itu Dan durasinya beda Kalau MP dia durasinya minimal 12 bulan ya Kalau yang PB minimal 6 bulan Nah inilah bentuk sediaannya teman-teman ya Di Indonesia ada 2 warna nih Ijo sama merah ya Seluruh Indonesia sama sediaannya Yang warna merah Yang kapsul merah ini Ini adalah Rifamfisid Teman-teman ya Rifamfisid Dia ada 2 ya Karena satu tabelnya 300-300 Berarti 600 Nah yang putih-putih ini Dia adalah Dapson ya Dapson 50 Kalau dia yang MB Dia warnanya merah Warna blisternya Dia ada 2 tablet Yang warna merah Merah Terang merah gelap ini Ini adalah Rifamfisid Sama 300-300 Berikutnya ada yang warna merah gelap Seperti itu Yang warna merah gelap ini adalah Glofasimin 300 ya Glofasimin 300 Berarti satu tabletnya 100 Yang putih ini Dapson ya Nah yang hari pertama ini Diminumnya di depan kamu Teman-teman ya Di depan kamu Atau di depan perawatnya Seperti itu Jadi aturannya dari WHO Yang tablet pertama harus diminum Di depan petugas medis ya Bukan di rumah Berikutnya Nah reaksi kusta Teman-teman ya Reaksi kusta ini dia ada 3 bentuk Teman-teman ya Yang pertama Tipe 1 Teman-teman ya Jadi reaksi kusta ini Dia kustanya tiba-tiba Tambah parah Seperti itu ya Padahal dia sudah minum obat Kalau tipe 1 Dia tanda kasihnya ini Dia makula eritim Teman-teman ya Ingat makula ya Kalau tipe 2 itu Dia nodul Itulah kenapa Namanya tipe 2 ini Punya nama lainnya Itu eritima nodulsum Leprosum ya Dia nodul Tapi kalau makula Itu tipe 1 ya Nah berikutnya Ada fenomen Fenomennya Lucio Teman-teman ya Kalau Lucio dia Benar-benar itu ulcer Teman-teman ya Seperti itu Ada yang ditanyakan Sampai sini Oke Oke gak ada Kita laksananya gimana Kalau dia muncul reaksi kusta Kamu berikan NSAID saja Teman-teman ya Kalau NSAID gak mempan Kamu bisa berikan Corticosteroid ya Oke Di obat TB nya gimana Obat Lepran nya gimana Obat Lepran nya Tetap diminum Teman-teman ya Gak boleh putus Jadi kita tambahin obatnya aja Seperti itu Ada yang ditanyakan sampai sini Dematitis infeksi Oke Kalau gak ada Kita masuk ke contoh soal Teman-teman ya Oke Tata laksananya Apa Oke Laki-laki Mat putahun Datang dengan keluhan kemerahan Di kedua ketias Dua bulan yang lalu ya Pada pemeriksaan status lokalis Tampak makula eritema Berbatas tegas Dengan skuama halus Di atasnya ya Resi satelit Tidak ada Seperti itu Pada pemeriksaan Ditemukan lampu wood Koran red ya Berarti dia eritrasma Teman-teman ya Bukan eritrasma Jangan salah jawab ya Ini adalah eritrasma Oke Eritrasma tadi pakai apa? Pakai eritromisin Teman-teman ya Eritromisin ini adalah Drug of choice-nya ya Kalau dia alergi Bisa ganti amok Ada yang ditanyakan sampai sini Gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke infeksi virus Teman-teman ya Oke infeksi virus ini Dia ada herpes Ada varicella soster Ada pox Sama HPV ya Kita masuk ke herpes simplex Terlebih dahulu ya Oke herpes simplex ini Dia ada dua ya Herpes simplex satu Sama herpes simplex dua ya Kalau saya Saya ingatnya kayak gini Yang di atas ini satu Yang di bawah ini dua ya Seperti itu Jadi yang di mulut adalah Herpes simplex satu Yang di bawah dia dua ya Urutan saja Dari atas ke bawah Oke Sorry slide-nya kelompat Teman-teman ya Nah ini ya Herpes simplex Herpes simplex Totalannya gimana Totalannya kita bisa berikan Asiklovir oral Lima kali dua ratus ya Selama lima hari Tapi lima hari ini Kalau dia yang sekunder ya Kalau dia yang primer Kita berikan tujuh hari ya Jadi kalau baru pertama kali kena Tujuh hari Kalau yang sekunder Yang kedua kali kena Kita berikan lima hari ya Oke ciri khasnya Dia vesikel berkelompok ya Nama lainnya adalah Vesikel herpetiform Teman-teman ya Oke Herpetiform ini nama lainnya Berkelompok ya Seperti itu Berikutnya Kita masuk Ada yang tanya kan sebelumnya Herpes simplex Gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke Varicella soster Teman-teman ya Oke varicella soster Ini sesuai namanya ya Dia awalnya varicella Chickenpox Satu cacar Nanti kalau dia parah Dia masuk ke soster ya Seperti itu Nah Kalau misalnya Varicella Teman-teman ya Varicella ini Dia Dia keluar cacar Tapi dia Bentuk lesinya tuh Polimorfik Seperti itu ya Maksudnya polimorfik Seperti apa dok Jadi ada lesi yang masih makula Ya Lalu masih ada Lalu ada lesi Yang sudah bentuknya papul Ada lesi yang bentuknya Fesikel Seperti itu ya Jadi dia gak bersamaan Kejalanya Awalnya dia ada Jadi Selama satu tubuh Atau bahkan Selama satu regio Teman-teman ya Dia ada yang masih merah Ada yang sudah jadi vesikel Ada yang sudah pecah Seperti itu Dia macam-macam Nah Bedanya dengan Smallpox apa dok Kalau smallpox Teman-teman ya Kalau smallpox yang dulu Jadi pandemi Itu dia lesinya Monomorphik Teman-teman ya Jadi lesinya tuh Awalnya merah semua Semua merah nih Tiba-tiba bersamaan Jadi papul Lalu tiba-tiba Bersamaan jadi vesikel Seperti itu ya Itu smallpox Teman-teman ya Nanti dunia sudah gak ada lagi ya Smallpox ya Predileksinya Kalau varis lasuster Dia terutama Sentral Teman-teman ya Jadi dia awalnya muncul Di sentral terlebih dahulu Di perut atau di dada Nanti lama-kelamaan Dia akan menyebar Ke kepala Terus ke Tangan Ke kaki Seperti itu ya Pemeriksaannya apa Kita lakukan Zangsmir Teman-teman ya Nanti akan ketemu Multinunukleated Giant cell Kita laksananya Kita berikan Aciclovir 5x800 Kalau gak ada Valaciclovir 3x100 ribu Kalau gak ada lagi Valaciclovir 3x250 Selama 7 hari Jadi ingat ya Kalau yang Valaciclovir Kita aciclovirnya 800 Kalau yang Repersimulkan tadi 200 Dosis kecil Nah sekarang Kalau zoster Teman-teman ya Zoster ini Dia menyerangnya Sesuai dermatum Seperti itu Nah inilah pentingnya Dermatum yang saya jelaskan Waktu kelas neuro kemarin Teman-teman ya Kita tahu Bahwa papil ini Ada T4 Seperti itu Berarti ini Kenanya antara T3 Atau T2 Seperti itu Nah Lesinya Namanya Dermatomal ya Atau nama lain Dermatomalnya Adalah zosteriform Kalau kamu menyebutkan zosteriform Kamu harus menyebutkan Setinggi apa Seperti itu Tentasannya sama Kayak Varicella zoster tadi Ya aciclovirnya 5x800 Kalau enggak ada Valaciclovir 3x1000 Kalau enggak ada Valaciclovir 3x250 Seperti itu Nah ini Bentuk Bentuk komplikasinya Ke THT Yaitu Sindroma Remsihan Kalau remsihan Dia sudah ada gangguan Nervus fasilis Ini biasanya Komplikasi Kalau dia kenanya Herpes zoster Yang THT Tadi kemarin Ada yang ingin tanyakan Saya disini Kalau enggak ada Kita masuk ke Moluskum Kontang Nyosum Dia penyembah Adalah Poxvirus Dan ciri khasnya Dia papul Tengah tangannya Ada deli Seperti itu Deli ini Isinya kayak nasi Seperti itu Jadi kalau soal Ketemu deli Atau keluar Seperti butiran nasi Itu adalah Poxvirus Nah virusnya Ada di butiran Butiran nasi Selasandanya Kita keluarkan saja Enukleasi Dan Enggak perlu dikasih Apa-apa Ini nanti Dia akan sembuh sendiri Self-limited Berikutnya Veruca vulgaris Ini paling sering adalah HPV Human Papiloma Virus 2 atau 4 Seperti itu Dia lesinya berbentuk Seperti nodul Dia namanya Mata ikan Seperti itu Terlaksananya bisa Berikan seri keratolitik Namanya Asam asal silat Teman-teman Bisa 10-20 Bisa 40% Atau kamu bisa Lakukan bedah Kamu angkat saja Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Ada Kalau tidak ada Kita masuk ke soal nomor 3 Diagnosisnya adalah Wanita 30 tahun G5 P4A0 Beropat kepada dokter Dengan keluhan nyeri Pada bagian bawah bibir Nyeri terasakan panas Seperti tusuk-tutuk Seperti muncul bintil Berisi air Dan bergrombol Setahun lalu Pasien pernah mengalami Keluhan serupa Pada perulisan Status lokalis Tampak lesi vesikal Multiple Bergrombol Eritema Dan tepi bibir Sesuai namanya Dia vesikal bergrombol Berarti dia Herpetiform Terus tepi bibir Berarti dia labialis Herpes simplex labialis Atau namanya Atau penyebabnya HSV1 Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Tidak ada Kalau tidak ada Kita masuk ke infeksi jamur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton